Badan Amil Zakat Nasional menerjunkan tim penyelamat untuk membantu para korban pancer dan kokso di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Paryaman, Sumatera Barat. Bantuan yang diberikan tim basnas tangga pencana Kabupaten Agam dan Padang Paryaman meliputi penyaluran 400 paket sembako di Nagari Sungai Gimba dan Nagari Selayat, pembersihan rumah warga yang berlumpur, serta pendirian dapur umum di Nagari Lampuang-Galapuang, Kecamatan Ulakan, Tapakis. Diketahui bencana yang terjadi pada Jumat pagi akibat tingginya curah hujan ini menyebabkan 4 korban meninggal dunia dan 1 korban masih dalam proses pencarian. Sejumlah 1.054 rumah warga dan beberapa fasilitas umum juga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Terima kasih masyarakat Indonesia, zakat, infak, dan sedekah yang Anda tunaikan melalui basnas telah membantu meringankan beban mereka yang terdampak bencana.